Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dalam tayangan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, tanggal 20 Maret 2019. Kali ini bersama saya, Ahmad Rifani, kita akan kembali memperbarui informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Kita awali informasi pertama dengan perakiraan pola angin untuk esok hari. Kami memantau adanya dua gangguan atmosfer di wilayah Indonesia. Yang pertama, sebuah siklon tropis bernama Siklon Tropis Trafford terdapat di utara Australia. Kemudian, sebuah bibit siklon tropis juga terpantau ada di selatan wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, kami menghimbau wilayah Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Bagian Tenggara, dan juga seluruh wilayah Provinsi Papua waspada terhadap adanya potensi hujan lebat dan angin kencang untuk esok hari. Selain itu, potensi gelombang tinggi akan terdapat di sepanjang wilayah perairan selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, untuk informasi curah hujan esok hari, kami perkirakan potensi hujan masih cukup rata di sebagian besar wilayah Indonesia. Kita mulai dari wilayah Pulau Sumatera. Sebagian besar wilayah Sumatera, kami perkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan dan juga akan cenderung bersifat lokal, terutama di sepanjang pesisir barat Sumatera. Kemudian, untuk wilayah Pulau Jawa, kami perkirakan Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat. Beralih ke wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah Kalimantan akan cenderung cerah hingga berawan, potensi hujan hanya bersifat lokal di wilayah Kalimantan Utara. Wilayah Sulawesi, kami perkirakan akan cenderung berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Sulawesi bagian tengah. Beralih ke wilayah Maluku Utara dan Provinsi Maluku, kami perkirakan potensi hujan bersifat ringan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian, untuk wilayah Papua Barat dan Papua, kami perkirakan untuk esok hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat, terutama di Provinsi Papua bagian utara. Terima kasih telah menonton!